Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Jumat 14 April 2023 Demi keuntungan saya Masmur 51 ayatnya yang ke 10 Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali Memang benar bahwa Allah mengasihi kita Bahwa ia bekerja demi kebahagiaan kita Dan bahwa jikalau hukumnya selalu ditaati Kita tidak pernah mengenal penderitaan Dan tidak kurang benarnya bahwa di dunia ini Sebagai akibat dosa, penderitaan, kesusahan, beban hidup, menimpa hidup setiap orang Dunia ini bukan lelapangan pawai Tetapi suatu medan pertempuran Semua dipanggil untuk menanggung kesukaran sebagai serdadu yang baik Seri membina Jiri 3 halaman 276 Duka cita kita tidak muncul dari tanah Allah tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia Apabila ia mengizinkan pencobaan dan kesusahan itu adalah untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Jika diterima dengan iman Pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditangguh Akan terbukti menjadi suatu berkat Kukulan kejam yang merusak sukacita dunia Akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenali Yesus Sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari dia Khotbah di atas bukit halaman 19.20 Cara yang benar menghadapi kesukaran Bukan dengan berusaha melarikan diri daripadanya Tetapi dengan mengubahnya Yang menyakitkan itu haruslah sifat yang lebih rendah Yang menyeberangi sebagaimana adanya keinginan-keinginan Dan kecenderungan-kecenderungan alami Tetapi rasa sakit dapat dihilangkan oleh kesukaan yang lebih besar Seri membina Jili 3 halaman 277 Kiranya renungan di pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu kepada kami Sepanjang malam istirahat Bangun pagi ini Dan kami telah dikuatkan dengan firmanmu Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini Hari ini ya Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kami Dimanapun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua kami, saudara-saudara kami Kami pasrakan hidup kami hari ini hanya ke dalam tanganmu Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu Haleluya Amin Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di instagram dan facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai berjumpa esok hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!